Selokan kotor yang berada di Gangsmap, Kelurahan Negeri Tengah, Purwakarta, Jawa Barat, kini sudah berubah bersih. Selokan yang melintang di tengah permukiman padat penduduk ini diubah menjadi kolam ikan sepanjang 12 meter. Bahkan, kolam ikan ini jadi pusat perhatian warga, termasuk para pelajar yang sengaja ingin melihat hilir mudik nila merah dan ikan mas. Munculnya ide memanfaatkan selokan menjadi kolam ikan karena untuk mencegah kembang biak jentik nyamuk jelang musim penghujan. Ini kita lihat dari potensi-potensi yang ada di lingkungan, karena ini potensinya sangat bagus dan sangat menarik buat intinya tadinya kan untuk menesterilkan sampah-sampah dari masyarakat, terus bentuk penyakit bentik-bentik nyamuk yang ada di saluran air ini supaya termakan oleh ikan-ikan yang ada yang kita tanam di kolam ini. Selain setiap hari terus dibersihkan, menurut rencana warga juga akan menambahkan panjang selokan kolam ikan ini, karena selain untuk kebersihan lingkungan, juga bisa menjadi tempat rekreasi bagi warga sekitar. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat